Intro 33 rumah di Dusun Cihantap, Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Dinding retak-retak dan lantai rumah ambla sekitar 2 cm Bahkan ada fasilitas umum warga yaitu masjid mengalami retak-retak pada bagian dinding dan lantainya Warga menduga retak dan turunnya lantai rumah mereka diakibatkan imbas dari pengerjaan tol Cisumdawu Yang dilakukan dalam seharian bahkan pernah selama 24 jam Untuk kondisi awalnya mungkin pertama-tamanya ada retakan-retakan cuma tidak terlalu besar hanya retakan-retakan kecil Cuma dikarenakan intensitas yang pertama pengerjaan jalan tol agak cukup meningkat Dan sekarang curah hujan cukup tinggi Jadi terjadi mungkin pergerakan tanah atau gimana sehingga ya retakan-retakan agak-agak semakin melebar, mebesar Seperti yang mungkin beberapa rumah lah yang terjadi disini Antisipasi untuk masyarakat kita himpau untuk diwaspaya apabila musim hujan dan juga dihimbau untuk menutup retakan-retakan dengan tanah lempung Supaya itu tidak bisa masuk ke dalam kemungkinan itu mungkin penanganan sementara Untuk selanjutnya kita juga akan melaporkan hari ini kepada Pak Bupati untuk dapat berkomunikasi dengan pihak tol Warga berharap pihak tol bisa lebih bijak dalam melakukan pekerjaannya Karena lokasi tol ke perumahan warga sekitar 50 meter dari proyek jalan tol tersebut Diki Guntara, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya